Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sama Yudha Nita dengan rekan saya Tisa Arma Isa Di sini kita akan berbincang-bincang tentang Kenapa sih Teng Nisa mau gitu atau Tertarik ke UPI Perluakarta di jurusan Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Atau yang kita sering sebut dengan PSTI Oke, segini cerita ya Jadi sebelumnya aku itu Lulusan dari SMA Negeri Dua Jongkol Tau ya, dari di Bogor Nah, di situ aku tertarik banget gitu Pengen belajar coding atau setara dengan teknik Tapi aku gak mau banyak yang pelajaran hitung-hitungannya gitu Jadi di PSTI ini aku tertarik banget Karena PSTI ini juga bukan hanya teknik informatika saja Tapi di sini juga belajar tentang kependidikan Jadi gak semuanya seluruh matkulnya itu hitung-hitungan gitu Atau pembahasan tentang coding-kodingan gitu Kita juga belajar tentang pendidikan Kayak kurikulumnya gitu Pengolokan pendidikannya kayak gimana gitu ya Terus kan di sini kita nanti Walaupun galarnya SPD Nah, teknisnya itu nantinya pengen jadi apa sih? Karena kan kita keunggulannya itu ada dua Nanti kita setelah lulus bisa jadi guru Ataupun bisa jadi teknisi Nah, teknisnya itu tertarik untuk menjadi apa sih nantinya gitu Nah, kebetulan banget Aku itu dari dulu pengen banget jadi software engineer Aku juga pengen jadi UI UX designer Yang mana tuh kita bisa belajar Gimana cara desain aplikasi atau sebuah website gitu Di sini kita belajar juga di PSTI ini Banyak banget teman-teman atau kakak tingkat kita Yang mencetak lulusan teknisi Atau banyak yang magang di berbagai perusahaan ternama gitu Salah satunya Tokopedia, Gojek, Shopee, dan sebagainya gitu Ya, keren banget ya teman-teman Teknisa ini pengen jadi software engineer Nah, di sini juga kan teknisnya dari Bogor ya Terus, apa sih keunggulan setelah teknisnya bergabung di UPI Kampus Purwokarta gitu Khususnya di program PSTI gitu Program study PSTI Banyak banget dong Salah satunya aku jadi bisa mengenal banyak bahasa pemrograman Di sini ada Java, ada bahasa C, bahasa JavaScript Atau yang lain-lain juga kita belajar Di sini juga kita nggak pernah takut gitu Banyak teman-teman yang masih Gimana nih kodingannya gitu Gimana nih gitu Banyak banget yang susah, kesulitan ngitung-ngitung gitu ya Tapi di sini kita saling kerjasama, saling belajar gitu Pokoknya jangan takut Iya, betul Nah, di sini juga kan kami ada koding-kodingan nih Terus, ada juga dari teman-teman yang memang basicnya itu bukan di koding Tapi kita itu belajar bersama ya, tadi Jadi kayak kita nggak di jurusan kita itu nggak saling apa ya Kayak saling menjatuhkan Kayak misalnya kamu nggak bisa koding, kamu kenapa masuk sini gitu kan Nah, tujuan kita kan kuliah di PSTI ini Karena kita kedepannya ingin menjadi teknisi gitu ya Terus pendidik, nah bisa juga teman-teman kalau misalnya yang nanti mau jadi guru TIK Nah, aku mau nanya nih kalian ini kesama alasan kamu sendiri Gimana sih masuk PSTI ini alasan apa? Kayak kalau misalnya aku itu masuk PSTI itu kenapa hampir nggak jauh beda gitu dari teknis saya yang disebutin Karena di PSTI itu bisa, kita kan bisa ngambil dua nih Ada yang jadi pendidik dan ada yang jadi teknisi Nah, salah satunya aku mau jadi teknisi gitu Terus buat kalau misalnya jadi teknisi kita banyak banget gitu peluang Atau buat kerja itu bisa kemana aja Dan IT itu yang nantinya sama dibutuhkan buat perusahaan gitu banget Nah, kalau untuk tes sama sendiri nih gimana sih dosen-dosen di PSTI ini? Seru atau nggak? Seru banget Seru banget Nah, di PSTI ini gitu banyak banget Tapi dominan kalau misalnya dosen di PSTI itu kan dominannya laki-laki nih dosennya Terus juga perempuan juga ada Buat teknisa nih seiringan berjalan di perkulian atau hal lain Nah, teknisa ikut organisasi nggak sih gitu? Kebetulan aku ikut Himpunan mahasiswa Prodi PSTI Di sini aku ikut sebagai divisi kominfo Yang mana tugasnya itu ya mengkoordinir sebuah sosmed atau sosial media Sebuah organisasi Terus juga kita banyak belajar bareng gitu Gimana cara mengedit, cara mengatur sosial media yang benar gitu Oh iya kan tadi kita udah bincang-bincang jauh nih tentang program study kita Nah, kira-kira teknisa itu masuk lewat jalur apa ya? Nah, kebetulan aku masuk SNBP Kan ada tiga jalur masuknya SNBP, SNBP dan jalur mandiri Nah, tapi di UPI sendiri itu ada jalur prestasi istimewa gitu Jadi, teman-teman kalau misalnya mau masuk UPI gitu Banyak banget peluangnya Dan teman-teman sendiri gitu bisa Mendatakan beasiswa sebelum masuk ke perguruan tinggi gitu Di antaranya ada beasiswa KIP gitu JFLS dan juga hal-hal lainnya Oke, Tanisa sampai disini Pembahasan kita Nah, kalau misalnya teman-teman masih penasaran dengan program study kita Teman-teman bisa hubungi RHIMA PSTI UPI Purwokarta RHIMA PSTI UPI Purwokarta